Yuma mulai belajar mengenai coding sejak usia 6 tahun. Ia mempelajari coding melalui kursus online yang diadakan oleh Stanford University. Menjadi anak yang berprestasi tentu saja menjadi harapan setiap anak. Berprestasi gak hanya di bidang akademik saja, tapi kita bisa berprestasi dalam semua bidang, misalnya sains, musik, teknologi, bahkan olahraga. Seperti teman-teman kita nih kids, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Mereka berprestasi dengan apa yang menjadi bakat mereka. Penghargaan yang mereka dapatkan tentunya membutuhkan banyak usaha dan latihan untuk bisa mencapainya. Yuk kita bahas teman-teman kita yang menginspirasi karena berprestasi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Joy Alexander Joy Alexander merupakan pianis asal Indonesia yang pada tahun 2016 lalu berhasil tampil di acara penghargaan musik paling bergensi di Amerika Serikat, Grammy Award. Joy baru berusia 12 tahun kala itu, namun ia berhasil mendapatkan standing applause dari para tamu undangan di sana. Selain tampil, ternyata Joy juga menjadi nominator dari dua kategori di Grammy Award. Salman Trisnadi Wajra Sena Kalau Joy berprestasi di bidang musik, Salman berprestasi di bidang robotik di Kids. Salman berhasil menjuarai lomba robotik internasional di Korea Selatan pada Agustus 2015, saat masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. Salman mendapat penghargaan pada kategori kreatif desain. Ternyata, kecintaannya pada dunia robotik diturunkan oleh sang ayah yang merupakan trainer di bidang robotik. Yuma Suryanto Selanjutnya ada Yuma Suryanto yang berprestasi di bidang aplikasi. Ia terkenal di dunia lho. Yuma mulai belajar mengenai coding sejak usia 6 tahun. Ia mempelajari coding melalui kursus online yang diadakan oleh Stanford University. Pada tahun 2017 hingga 2019, ia berhasil menerima beasiswa Apple Worldwide Developer Conference yang digelar oleh Apple. Saat itu, ia baru berusia 10 tahun. Ada 9 aplikasi yang berhasil Yuma buat. Salah satunya, Widow Duck. Nyimas Bunga Citra Masih dari Indonesia. Kali ini ada gadis cantik yang berprestasi lewat olahraga skateboard. Namanya Nyimas Bunga Citra. Nyimas berhasil mendapatkan mendali perunggu pada nomor street putri di kompetisi ASEAN Games 2018 lalu. Ia juga dinobatkan menjadi skateboarder termuda di ASEAN Games 2018 yang berhasil membawa pulang mendali. Keren banget ya kids. Rain Elena Lim Kecil-kecil cabai rawit. Mungkin itu ungkapan yang tepat untuk atlet wushu junior. Raini Elena Lim Raini, gadis kelahiran 15 Juli 2008 ini berhasil membawa pulang mendali emas dalam kejuaraan wushu junior Asia ke-10. Raini berhasil menjadi juara satu se-Asia setelah mengalahkan 10 atlet terbaik dari negara-negara Asia lainnya nih kids. Samanta Edithso Sekarang kita kenalan sama Samantha Edithso. Samantha berhasil menjadi juara dunia pada ajang Fight World Championship 2018 U10 yang berlangsung di Mainz, Belarusia pada Juni 2018. Usia Samantha saat itu masih di bawah 10 tahun ketika memenangkan pertandingan permainan catur selama 9 babak. Selain itu, Samantha telah mengukir sejarah sebagai juara catur cepat atau Rapid Chess di kategori Second World, Chess, Rapid, and Blast Juni 2019. Samantha berada di peringkat kelima dunia untuk kategori U10 dan peringkat pertama di Asia. Samantha keren ya kids! Jack Andraka Kali ini kita kenalan dengan Jack Andraka seorang anak asal Cronsfield, Maryland, Amerika Serikat. Jack berhasil menemukan alat yang dapat mendeteksi kanker pankreas. Pada acara Intel Science Fair 2012 Jack berhasil menjadi pemenang utama dengan penemuannya yang keren. Di usianya yang baru 15 tahun Jack dianugerahi Carden E. Moore Awards senilai 75 ribu dolar karena berhasil mengembangkan metode baru untuk mendeteksi kanker pankreas. Alex Dins IAID merupakan sebuah kacamata yang dilengkapi GPS dan kompas untuk membantu navigasi orang tunanetra berjalan. Karena kemurahan hatinya Alex berhasil meraih anugerah berupa mendalimas pada Canadian Wet Science Fair. Nah kids itu dia beberapa anak-anak dari seluruh dunia yang berhasil berprestasi. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Bye bye! selamat menikmati